Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Tersangka diduga melakukan tindak pidana ITE bagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 dan pasal 29 undang-undang ITE Di mana ancaman hukumannya 6 tahun Tersangka melakukan pengancaman dan juga mengirim pesan melalui Instagram ke korban Dan kemudian berdasarkan penyelidikan berhasil ditangkap dengan barang bukti satu buah handphone Xiaomi yang saat ini Barang bukti dan tersangka dalam proses penyelidikan di Pores Tangerang Selatan Motifnya masih kita dalami apa yang menjadi dasar Mengapa tersangka melakukan pengiriman yang bernada ancaman dan mengandung unsur kesusiaan kepada korban Ini yang sedang kita dalami dalam proses penyelidikan Ada hubungan Pak Kepada? Sebelumnya yang bersangkutan adalah fans daripada korban Saat itu diamankan yang bersangkutan kooperatif mana? Yang saat ini dalam proses penyelidikan awalnya kooperatif namun dalam kembangannya yang bersukuran terkesan tak tutup Namun kami terus mendalami dan melakukan pembuktian-pembuktian dengan menyesuaikan dengan barang bukti yang kita miliki Ini istirah apa gimana Pak? Ini istirah dan kita dalam pendalaman proses penyelidikan Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Dekan-dekan nanti bisa nasihat tukun daripada saudari Sipa dan juga kakak Satres Ini ditampaknya di rumahnya? Di rumah di Karanghajar, Jawa Tawar Terima kasih mungkin dari Mas Endi silahkan Atau biar keluarga kami persilahkan Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan menonton! Terima kasih.